Yang pake kaos itu untuk cowok juga banyak yang pake kaos Biasanya cowok-cowok gendut yang malu Kalo gue kan gendut dan pedih ya? Gendut-pedih ya dia Dia tubuh gue dari kasku Semua orang cantik menurut Marky Pasal mereka berhak berhak berhagia Berhak berhak berhagia Kalau gue yaudah ya Banyak yang pake kaos Terus masuk gue kaya ya Lu mau berenang apa mau apa Bener, bener, bener Tapi kira-kira apa tuh? Di dalam pikiran dia kok Kayaknya oke nih gue berenang kayak kaos gitu loh Mukul outfit Iya kan Mungkin saking keren merchandise-nya jadi kayak Lu tetap harus liat Sampai gue lagi berenang Tapi itu sih kalo boksernya sama tanda renang Mungkin masih nyaruh Kalo cewe kan keliatan banget bedanya Kalo itu mah duram-duramnya gak bisa ketat Jadi tanda yang paling masuk tanda renang sebenernya Pades ketat Tapi kalo misalkan orang kayak gitu Biasanya kalo berenang dia niatnya emang bukan berenang sih Maksudnya main-main air Main-main air aja Maksudnya bisa keliatan orang yang pengen berenang Maksudnya main air ya full outfit Full outfit Pake sepatu futsal juga Enggak Itu namanya overall Lu udah berenang nih Lu udah berenang di kolam sepatu futsal Maksudnya main-main air Itu tadi orang ngekondangan dicemburin Oh iya iya bisa bisa Oh iya iya bisa bisa Tapi nyebelinnya apa ya Kayak ya ganggu aja sih di mata gitu Sama-sama Ya at least bajunya deh Baju deh toh Baju nya Kalo bawahan mah yaudahlah Bawahan mah udah ganggal lah kita Tapi fenomena yang berenang kayak kawas itu Menariknya tuh bukan berada di kelas-kelas tentu gitu loh Maksud gue Semua kelas Semua kelas Semua kelas Makanya tadi gue belanin dong Cuman beda merek bajunya aja ya Iya Kalo menengah-menengah ke atas Biasanya ibu-ibunya kaosnya bebe Iya Kalo cowoknya 3D biasanya Ada 3D Bebe Itu cici-cici Keren Iya Kalo bebe Mango Iya Roksi Roksi Iya ada juga Ada ramah sih Iya Kalo yang cowok Yang cowok Biasanya bajunya kalo gak jogger GADU aja Iya Baju-baju kuat sih yang kayak Ini gendutnya pura-pura kok Iya Iya Baju-baju gombal ya Baju-baju gombal Tuk-tuk skawas Tuk-tuk Itu baju gitu tuh Bener-bener Kalo yang agak atasan dikit ya Mungkin udah Apa sih Stasi apa satu sisi bacanya Iya 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 Itu kan tadi kan kalo menengah ke atas kan Iya Biasanya kalo udah mulai menengah-menengah Biasanya Baju-baju tidur Baju-baju tidur Iya Baju-baju tidurnya gimana sih Iya 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 Yang kayak piyama gitu Oh Tunggu-baju yang biasa Yang biasanya bau tidur gimana sih Iya 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 Kalo korekter tidurnya baju oran Kalo 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 baju oran lagi Baju oran lagi Baju oran lagi Iya Baju oran Bikana juga ada yang tidur pake jas Iya kan Iya 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 Maksud gue baju tidur Orang Baju-baju tidur di rumah Oh iya Kalo di kantor kan rapi Itu sih menengah kebawah apa Iya menengah kebawah ya biasa Biasanya udah mulai singlet Iya Iya kan Biasanya anak-anaknya tuh outfitnya singlet Biasanya rider-rider gitu Iya Ada yang kaos-kaos barong hijau Gitu-gitu kan Di kabar tempatnya yang paling legend itu memang WC duduk yang dipake jongkok gitu Wah iya tuh Apa gue bilang Abis renang Atau sakit perut Mas kita pengen Tupis kok ada bekasan sendal di tempat oleh tuh Gitu kan Aduh Kalo cowok masih gapapa Bukan Maksud gue Gak mau apa-apa Bukan 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 Bukan